Tak hanya duel penuh darah dan sengit, tinju kelas dunia juga terkadang menghadirkan keanehan. Dalam duel perebutan gelar juara kelas berat WBC, seorang petinju menangis dan tidak mau melawan. Halo sahabat Zalalena, jumpa lagi di channel Zalalena Official, channel yang membahas hal unik dan menarik seputar dunia olahraga. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat menyajikan informasi menarik untuk Anda. Duel tersebut mempertemukan juara bertahan WBC Oliver McCall melawan Lennox Lewis pada 7 Februari 1997. Ini merupakan duel ulangan kedua petarung. Di laga pertama, McCall sukses menjadi pemenang lewat kemenangan TKO di ronde kedua. Di laga kedua ini, Lewis mampu mengendalikan tiga ronde pertama dengan pukulan kanan-kiri yang kuat. Sementara McCall hanya melakukan 26 pukulan selama pertarungan. Awalnya lega ini, Setelah ronde ketiga berakhir, keanehan McCall dimulai. McCall menolak untuk kembali ke sudutnya. Ia hanya berjalan mengelilingi ring tinju sampai ronde keempat dimulai. Ketika ronde keempat dimulai, Lewis langsung mendaratkan huk kanan ke sisi kepala McCall diikuti kombinasi pukulan kanan-kiri. Sedangkan McCall malah menurunkan tangannya dan hanya mencoba menghindar dari Lewis. Lewis berusaha terus menggempur McCall beberapa kali. Tetapi McCall tetap menolak melawan dan menghabiskan seluruh ronde keempat dengan berjalan di sekitar ring. Dan hanya bertahan ketika Lewis menyarankan pukulan. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah ronde keempat berakhir, McCall menolak untuk kembali ke sudutnya dan terus berjalan di sekitar ring. Terima kasih telah menonton! Sikap yang membuat kesal timnya, di momen itu McCall terekam kamera menangis di sudutnya saat berbicara dengan wasit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah 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 menonton!